Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Itu kupi yang meruti, jangan lupa dibawa. Cerita masih berkanjut dengan kedatangan Besan. Besan. Cerita masih berkanjut dengan kedatangan Kelantun di pegunungan pemakaman langit. Bagian dalam gunung tiba-tiba mengungkapkan lapisan kabut hitam. Kabut hitam ini menyelimuti tempat tersebut hingga akhirnya itu berubah menjadi terowongan spasial yang besar. Banyak aura jahat dan perkasa segera melonjak darinya. Kabut hitam melonjak di langit dan langsung memotong sinar matahari. Segera suhu di sekitarnya turun dan semacam aura gelap dan dingin segera menyebar. Kabut hitam bergejolak di langit dan sosok hunti Andi pun muncul entah dari mana. Matanya menyapu pasukan besar di bawah dan senyum segera muncul di wajahnya. Ia pun segera berkata pegunungan pemakaman langit ini sudah lama tidak semarat. Sementara itu nih hiliti di foreign flame dan empat orang suci iblis dari Kelantun dan banyak ahli Kelantun lainnya juga muncul dan muncul di belakang hunti Andi. Tampaknya Kelantun juga jelas menyadari pertempuran hari ini. Oleh karena itu, ia juga telah menggerakkan cukup banyak ahli. Di sisi lain, Lei Ying pun berteriak dingin ke arah hunti Andi agar ia mengembalikan batu giyok kuno dari tiga klan mereka. Jika tidak, mereka pasti akan menyerang alam hundi masa depan. Ekspresinya tenggelam saat ia melihat hunti Andi yang muncul. Kehilangan batu giyok telah menyebabkan ia menjadi sangat marah. Secara alami, ia tidak bisa menahan amarah di hatinya sekarang setelah ia melihat pihak lain. Sementara itu, hunti Andi pun tertawa terbahak-bahak di hadapan teriakan marah Lei Ying. Ia pun segera berkata mungkin tidak akan ada orang yang memiliki kekuatan untuk melakukannya di dunia pada saat ini. Setelah itu, ia pun mengabaikan Lei Ying saat matanya terlempar ke arah Xiaoyan. Ia berbicara dengan suara yang samar apa yang Xiaoyan rencanakan. Apakah Xiaoyan akan menggunakan batu giyok kuno untuk ditukar dengan orang yang Xiaoyan inginkan ataukah Xiaoyan akan dengan paksa merebutnya? Mata Xiaoyan pun tidak bergeser saat ia menatap ke arah hunti Andi dan perlahan berkata bahwa Xiaoyan ingin bertemu dengan ayahnya. Hunti Andi pun melirik Xiaoyan setelah mendengar perkataannya. Ia segera melambaikan lengannya dan ruang di belakangnya segera berfluktuasi. Suara rantai segera terdengar setelah itu sebuah penjara yang terbentuk dari kabut hitam muncul di langit. Ada sosok tua yang duduk di dalam dan banyak rantai terjerat erat di sekelilingnya seperti ular berbisa. Mata Xiaoyan pun terfokus pada sosok tua itu saat penjara ini muncul. Tubuh Xiaoyan pun pada saat ini tanpa sadar bergetar. Meskipun sedikit buram namun darah yang mengalir di dalam tubuh Xiaoyan segera memberitahunya bahwa sosok itu memang ayahnya. Puluhan tahun telah berlalu dan kepala klan yang berjiwa tinggi itu telah menjadi sosok tua berambut putih ini. Tubuhnya yang semula kuat menjadi kurus dan rapuh selama ini. Ia benar-benar telah dipenjara selama beberapa dekade. Tubuh Xiaoyan pun terus bergetar ketika ia melihat rantai logam berat pada sosok tua itu. Gelombang demi gelombang liat membunuh liar melonjak di dalam hatinya. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya erat-erat membiarkan kukunya menekan telapak tangannya. Tetesan dera tanpa sadar keluar dari tangannya dan jatuh ke tanah. Mata merah darah Xiaoyan tiba-tiba berbalik ke arah Hun Tianbi ketika ia berkata jika Xiaoyan memiliki kesempatan untuk melakukannya maka Xiaoyan akan membalikan klan Hun. Suara Xiaoyan serak dan rendah dan pada saat yang bersamaan fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan menyebar dalam gelombang seperti mode dengan Xiaoyan di tengah. Segera awan gelap bergejolak dan guntur meraung. Para ahli dari klan Hun tiba-tiba memiliki ekspresi kaku setelah fluktuasi spiritual dipancarkan. Bahkan Hun Tianbi akhirnya memiliki ekspresi yang sedikit berubah. Jelas ia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan benar-benar melonjak sampai sedemikian rupa dalam waktu setengah bulan. Ia pun segera menyadari bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini berada di keadaan di. Suara Hun Tianbi pun rendah dan dalam ketika ia memuji Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan ini benar-benar sungguh hebat. Ada niat membunuh yang samar dari dalam perkataannya. Xiaoyan saat ini akhirnya membuatnya merasa sedikit terancam. Sementara itu sosok tua yang diikat dengan kuat oleh rantai logam di dalam sangkar tiba-tiba bergetar ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Ia perlahan mengangkat kelapanya dan ekspresi keruh muncul di matanya. Akhirnya mereka berhenti pada pemuda berpakaian hitam yang melayang di langit tidak jauh. Tubuhnya langsung menegang dan air mata segera turun di matanya. Suara tua seratnya dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertandingi ketika ia menggumamkan nama Xiaoyan. Seluruh tempat itu pun benar-benar sunyi dan hanya suara tua yang menyebabkan seseorang merasakan kesedihan yang tak ada habisnya yang bergema di langit. Xiaoyan masih muda dan lemah saat mereka berpisah pada saat itu. Namun perpisahan pada waktu itu telah berlangsung selama beberapa dekade. Kebencian memenuhi hati pemuda itu selama jangka waktu yang lama ini. Xiaoyan telah berlatih dengan sekuat tenaga melarikan diri dari kematian berkali-kali sambil menembus batasnya. Semua itu hanya untuk menyelamatkan ayahnya yang pernah menyayanginya dan membiarkan ayahnya sekali lagi menikmati hidup di masa tuanya. Sementara itu Guyuan dan yang lainnya pun terdiam saat ia melihat pemuda kurus di udara. Mereka tahu cukup banyak tentang masa lalu Xiaoyan. Oleh karena itu mereka dengan jelas memahami betapa banyak usaha dan pengorbanan yang telah Xiaoyan lakukan. Orang biasa hanya dapat melihat pencapaian yang luar biasa dari Xiaoyan. Namun mereka telah melupakan berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang tersembunyi di bawah pencapaian yang mencolok ini. Sementara itu Lei Ying pun mengelah nafas pelan dan bergumam bahwa orang ini benar-benar seorang pria. Tidak ada seorang pun di klan Lei yang dapat dibandingkan dengan Xiaoyan. Xiaoyan mampu perlahan naik dari pemuda yang lembut pada saat itu hingga menjadi raksasa yang bahkan harus mereka anggap serius. Selain itu Xiaoyan juga perlu melarikan diri dari para pembunuh yang telah dikirim ke Lanhun selama periode waktu ini. Perjalanan yang sulit tidak hanya gagal menyebabkan pemuda itu mengalami kematian dini tetapi malah menjadi batu asah baginya untuk melangkah ke jalan yang kuat. Mereka semua mengakui bahwa mereka pasti tidak akan dapat melakukan yang lebih baik daripada Xiaoyan jika mereka berada di posisinya. Bagaimanapun Xiaoyan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Klan Xiaoyan dulu menonjol tidak meninggalkannya dengan kekayaan apapun. Para ahli dari klan Lei pun terdiam dihadapkan dengan desahan lembut dari Lei Ying. Mereka benar-benar tidak dapat membantahnya. Sementara itu Sun Er menggigit stang motor Supra ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Matanya yang cantik tampak kemerahan saat ia melihat punggungnya yang bergetar berulang kali. Ia bisa merasakan esmosi yang melonjak di hati Xiaoyan. Ia sangat menyadari upaya yang dilakukan oleh Xiaoyan selama tahun-tahun ini. Sementara itu di sisi lain sosok tua di dalam penjara itu mengangkat tangannya dengan susah payah. Matanya menatap tajam pada pemuda berpakaian hitam itu. Ia masih bisa melihat beberapa jejak pemuda saat itu di wajah saat ini yang sudah matang. Putranya yang pernah ia banggakan benar-benar sekali lagi muncul di hadapannya. Air matanya pun terus mengalir dari matanya sebelum akhirnya ia tiba-tiba menerkam ke depan. Suaranya benar-benar serak saat ia meraung memerintahkan Xiaoyan untuk pergi. Setelah dipenjara oleh klanhun selama bertahun-tahun, ia jelas menyadari betapa mengerikannya klanhun itu. Dohuang atau bahkan Dozong yang bisa mendominasi kekaisaran Jiama pada saat itu hanya dianggap biasa di tempat ini. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyebabkan seseorang merasakan keputusasaan. Sementara itu Xiaoyan pun menatap sosok tua yang ditahan di rantai logam berat. Sesaat kemudian Xiaoyan tersenyum dan mengangkat kelapanya. Xiaoyan pun menghirup udara dalam-dalam. Terlepas dari berapa banyak kesulitan yang ia derita namun ayahnya setidaknya masih hidup. Melihat hal tersebut, Huntian Di pun tertawa samar dan berkata bahwa ini adalah sungguh pemandangan yang menyentuh. Matanya melihat ke arah Xiaoyan dan berkata mungkin Xiaoyan seharusnya berterima kasih kepada klanhun. Ayah Xiaoyan memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Jika ia berlatih secara normal, ia tidak akan bisa mencapai kelas Dohuang seumur hidupnya. Untuk memungkinkan ia hidup dengan aman sampai saat ini, mereka telah memberinya cukup banyak pil obat dari klanhun. Jika tidak kecelakaan seperti itu mungkin sudah lama terjadi kepadanya. Gu Yuan dan yang lainnya pun mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Huntian Di. Namun di sisi lain senyum muncul di wajah Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk dengan lembut dan tertawa sebelum akhirnya berkata Huntian Di dapat yakin bahwa Xiaoyan akan mengingat bantuan besar ini. Le Ying dan yang lainnya pun terkejut saat mereka melihat senyum di wajah Xiaoyan. Rasa dingin yang pekat naik di dalam hati mereka. Mereka menyadari seseorang dengan tampilan garang tidaklah menakutkan. Sebaliknya orang yang menakutkan adalah seseorang yang mampu menjaga senyum di wajahnya sementara niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Menanggapi senyum dari Xiaoyan, wajah Huntian Di pun sedikit berkedut. Bakat Xiaoyan sama mencoloknya dengan Xiaoshuan pada saat itu. Namun kekejaman Xiaoyan ini sangat jelas melampaui Xiaoshuan. Huntian Di menatap mata merah darah dari Xiaoyan dan ia dengan jelas mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Xiaoyan sebelumnya bukanlah kata-kata kemarahan belaka. Jika Xiaoyan diberikan kesempatan, Huntian Di percaya bahwa Xiaoyan pasti akan mengusnahkan seluruh klan Hun sampai tidak ada yang tersisa. Namun kemungkinan akan sangat sulit untuk kesempatan seperti itu muncul. Sementara itu Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan sebuah batu giyok kuno melintas dan muncul. Itu adalah Toshi Ancient Gadget yang terakhir yang dipegang Xiaoyan. Xiaoyan tidak mencoba menggunakan batu giyok palsu. Hal ini karena Xiaoyan mengerti bahwa metode ini tidak akan berhasil pada ahli seperti Huntian Di. Xiaoyan pun segera bertanya apakah mereka ingin bertransaksi. Keserakahan dan keinginan melintas di mata Huntian Di saat ia melihat batu giyok kuno di tangan Xiaoyan. Begitu ia mendapatkan bagian terakhir dari batu giyok ini, ia akan mengetahui lokasi rumah dewa kuno Toshi dan kemudian membukanya. Pada saat itu ia akan benar-benar melompat menjadi penguasa dunia ini begitu ia mendapatkan pil di tingkat embryo di dalamnya. Pada saat itu apa yang disebut aliansi akan seperti semut di matanya. Sementara itu kelompok Leying menjadi jauh lebih tegang setelah melihat Xiaoyan mengeluarkan batu giyok ini. Namun tidak ada yang mengucapkan apapun untuk menghentikan Xiaoyan pada saat ini. Dari penampilan Xiaoyan sebelumnya ia kemungkinan akan berbalik melawan siapapun yang mencoba menghentikannya untuk menyelamatkan ayahnya saat ini. Sementara itu Huntian Di pun menarik matanya dan perlahan mulai berbicara. Ia berkata mereka akan menukar orang dan batu giyok bersama-sama. Xiaoyan tentu mengerti betapa sederhananya bagi Huntian Di untuk membunuh ayahnya. Oleh karena itu Xiaoyan sebaiknya tidak membiarkan Huntian Di melihat Xiaoyan melakukan trik apapun. Xiaoyan pun melirik Huntian Di dan ia segera merentangkan tangannya dan batu giyok kuno perlahan bangkit di bawah kendalinya. Melihat hal ini Huntian Di juga segera melambaikan lengan bajunya dan penjara yang dibentuk oleh kabut hitam segera berserakan. Akhirnya ia pun mengapalkan tangannya dan itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang meraih Xiao Zhan. Xiaoyan pun segera dibawa ke arah Xiaoyan di bawah kendali cahaya hitam. Setelah itu sebuah pikiran melintas di benak Xiaoyan dan batu giyok juga melesat langsung ke arah Huntian Di. Pada saat yang sama Xiaoyan menekan jari-jari kakinya di udara dan melesat ke depan. Tangannya yang besar segera meraih Xiaoyan dan kekuatan hisap meletus dan Xiaoyan segera menarik Xiaoyan. Xiaoyan menembas tangannya ke bawah dan penahan hitam di sekitar tubuh Xiaoyan difotong. Sementara itu Huntian Di pun meraih batu giyok tepat saat Xiaoyan berhasil menyelamatkan Xiao Zhan. Bahkan dengan ketenangannya ia tidak bisa menahan tawa saat ia merasakan kehangatan di batu giyok kuno ini. Sekarang batu giyok kuno itu berada di tangannya dan ia sudah bisa melihat sendiri ia melangkah panggung yang ia impikan. Di sisi lain tubuh bersemangat Xiaoyan bergetar tanpa sadar saat ia menangkap Xiao Zhan. Tubuhnya melintas dan ia dengan cepat terbang ke aliansi. Setelah itu ia dengan hati-hati menurunkan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera memanggil ayahnya yang saat ini tampak sangat lemah. Melarikan diri dari pengekangan dan diselamatkan terjadi dalam persekian detik bagi Xiao Zhan. Ia pun baru saja memulihkan fokusnya dan segera melihat wajah yang berada di dekatnya. Tangannya yang gemeter segera menyentuh wajah Xiaoyan. Sikap ketakutan itu seolah-olah ia takut ini hanyalah ilusi. Hal ini terjadi terlepas dari ia yang terus-menerus berharap hari ini akan datang. Sementara itu Xiaoyan yang melihat Xiao Zhan dari dekat matanya benar-benar menjadi memerah. Kedua kakinya berlutut di depan Xiao Zhan mengakibatkan bahkan batu besar di bawahnya telah berakhir dengan banyak retakan. Xiaoyan pun segera meminta maaf karena ayah telah menderita selama ini. Sementara itu tangan Xiao Zhan pun menyentuh wajah Xiaoyan dengan gemeter. Ia merasakan kehangatan dan air mata mengalir tak terkendali. Adegan ini menyebabkan semua orang di sekitar merasa sedih. Xiao Zhan pun bertanya apakah ini benar-benar Xiaoyan. Tak lama setelah itu Xiao Zhan pun segera menyeka air matanya. Ia pun buru-buru mengangkat Xiaoyan berdiri dan melihat wajah ini yang telah menjadi lebih dewasa. Ia pun berkata agar Xiaoyan cepat bangun. Semua ini terjadi karena ayah memang tidak berguna. Di balik perkataannya itu wajahnya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi senang. Hal yang sangat ingin dilihat seorang ayah adalah pertumbuhan dari anaknya. Orang yang paling ia khawatirkan ketika ia ditangkap saat itu adalah putra bungsunya ini. Namun anak ini adalah keajaiban dan kebanggaan terbesarnya pada saat ini. Sementara itu Xiaoyan pun menarik nafas saat ia melihat Xiao Zhan yang berantakan yang tampak jauh lebih tua dibanding dengan saat itu. Xiaoyan pun dengan lembut berkata kepada ayahnya bahwa kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua semuanya menunggu ayah. Xiaoyan dapat membawa ayah menemui mereka setelah permasalahan ini selesai. Sekarang bagaimanapun izinkan Xiaoyan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan pun menoleh dan berbicara kepada para ahli dari Sky Mansion Alliance di sampingnya. Xiaoyan memerintahkan para ahli ini untuk melindungi ayahnya. Puluhan ahli Sky Mansion itu yang telah mencapai puncak kelas Dozun segera menjawab dengan hormat setelah mendengar hal ini. Segera mereka pun bergerak dan muncul di sekitar Xiaoyan memberinya perlindungan yang ketat. Xiaoyan pun terkejut saat ia melihat adegan ini. Orang-orang di sekitarnya ini semuanya memiliki aura yang kuat dan menakutkan. Mereka dianggap cukup kuat bahkan di dalam klan Hun. Namun ia merasa ketidakpercayaan yang besar di dalam hatinya saat ia melihat para ahli ini di matanya sangat hormat ketika berbicara dengan Xiaoyan. Mungkinkah putra muda yang dulu ia perlu lindungi sudah menjadi sekuat ini? Sementara itu Xiaoyan pun menarik esmosi di dalam hatinya. Xiaoyan berkata agar ayah tidak perlu khawatir karena mereka akan menjaganya. Xiaoyan pun tersenyum sedikit ke arah Xiao Zhan sebelum akhirnya berbalik. Niat membunuh yang sangat gelap dan dingin segera muncul di mata Xiaoyan. Keinginan membunuh di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang kaya dan tak terkendali. Sementara itu Gu Yuan, Le Ying, dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka saat Xiaoyan berbalik. Ada rasa dingin yang melonjak di mata mereka ketika mereka menatap ke arah klan Hun. Klan Hun ini telah berhasil mengkumpulkan semua potongan Toshi Ancient Gadget dan mereka pasti tidak boleh dibiarkan pergi dengan mulus. Sementara itu Xiaoyan pun menurunkan dagunya di hadapan tatapan mereka. Ia dengan cepat mengangkat kelapanya dan melihat ke arah Huntiyandi yang memegang batu Giyokuno dan tertawa liar ke arah langit. Sebuah busur gana segera terbentuk di sudut mulut Xiaoyan. Segera setelah itu Xiaoyan pun tersenyum dan berbicara dengan lembut ketika memerintahkan semuanya untuk menyerang. Niat membunuh yang melonjak menyebar ke seluruh tempat saat kata-kata itu terdengar. Beberapa teriakan keras bergembar di seluruh langit pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka berasal dari klan Gu, klan Yan, klan Lei dan bahkan klan Hun mulai mengaktifkan formasi dengan kecepatan seperti stoner. Pilar Doki yang menakutkan menyerang awan dari segala arah. Sementara itu senyum di wajah Huntiyandi perlahan ditarik saat ia berdiri di langit. Ia pun segera berkata sepertinya mereka semua memang tidak mau menyerah. Ia pun segera menunduk untuk melihat kelompok Xiaoyan. Sepertinya Huntiyandi tidak terkejut dengan serangan mendadak mereka. Ia juga mengerti bahwa Gu Yuan, Xiaoyan dan yang lainnya pasti tidak akan hanya duduk diam dan menonton klan Hun mereka mendapatkan delapan keping batu giyok dan berhasil membuka istana dewa kuno. Di sisi lain, Matai Lei Ying pun sangat marah saat ia berteriak ke arah Huntiyandi. Ia memerintahkan Huntiyandi agar segera menyerahkan batu giyok kuno itu. Jika tidak, mereka pasti akan bergandengan tangan dan meratakan klan Hun. Huntiyandi pun tanpa sadar tertawa setelah mendengar hal ini. Ia membalikan tangannya dan menyimpan batu giyok kuno di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ia pun segera tersenyum dan berkata bahwa Huntiyandi benar-benar ingin tahu tentang bagaimana mereka berakhir dalam situasi ini jika mereka memiliki kemampuan. Di sisi lain, wajah Gu Yuan pun sedalam air. Ia berkata bahwa mereka tidak akan membiarkan Huntiyandi dengan mudah membuka istana dewa kuno. Tubuhnya perlahan naik ke udara saat fluktuasi mengerikan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Awan gelap pun dengan cepat berkumpul di langit saat guntur meraung. Shaoyan, Lei Ying, Yang Jin, dan para ahli yang lebih kuat dari bintang 5 doseng dari tiga klan besar dan aliansi Sky Mansion segera naik ke langit. Aura mereka melonjak dan warna langit seketika berubah. Dalam hal jumlah, ahli tingkat atas gabungan tiga klan dan aliansi Sky Mansion tidak akan kalah dengan klan Hun. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang jika mereka bertarung. Sementara itu di sisi lain, Huntiyandi pun tertawa. Ia lanjut berkata bahwa Huntiyandi sudah mengatakan sebelumnya dengan kehancuran klan Xiao tidak akan ada lagi orang yang bisa menghentikan klan Hun. Huntiyandi pun mengerutkan kening dan baru saja ia akan berbicara. Tiba-tiba Lei Ying yang pemarah segera berteriak dengan suara yang dalam. Lei Ying berkata kepada Huntiyandi mengapa ia mengatakan begitu banyak omong kosong kepadanya. Ia pun segera berteriak ke semua anggota klan Lei agar menggunakan formasi sembilan naga langit petir. Banyak ahli dari klan Lei pun menjawab dengan wajah dingin dan tegas setelah mendengar teriakan dari Lei Ying. Segera banyak sinar cahaya perak terang naik di dalam tubuh mereka dan dengan cepat berkumpul menjadi awan petir yang perkasa di langit. Cahaya perak pun menyala hingga akhirnya itu berubah menjadi naga petir berukuran 10.000,7 meter. Guntur yang menggelegar pun menyebabkan tanah seketika bergetar. Saat naga petir muncul ia dengan kejam bertabrakan dengan pasukan besar klan Hun di langit di bawah kendali banyak ahli dari klan Lei. Sementara itu di sisi lain Yan Jin menjerit dingin setelah klan Lei menyerang. Ia pun segera memerintahkan semua anggota klanian untuk mengeluarkan teknik langit pembakaran yang agung. Api mengerikan pun segera melonjak seolah-olah itu dimaksudkan untuk membakar seluruh tempat ini. Akhirnya nyala api pun berubah menjadi lautan api yang bergulir yang menyapu ke arah klan Hun. Klan Gu juga gak mau kalah sebelum akhirnya membentuk cermin kuno yang menutupi seluruh tempat. Sinar cahaya mengalir dari atasnya. Segera setelah itu pilar cahaya yang sangat besar segera ditembakkan ketika anggota klan Gu mengeluarkan teknik cermin dewa kuno. Semua serangan meletus pada saat ini. Fluktuasi energi dengan mudah menghancurkan pegunungan yang menjulang tinggi di sekitarnya dan tidak meninggalkan apapun di belakang. Sementara itu Hun Tianti menyaksikan serangan ganas bergegas dari bawah dengan mata yang acu-ta'acu saat ia berdiri di langit. Suara gemerincing rantai dipancarkan dari awan hitam yang menutupi area di belakangnya. Setelah itu banyak suara bentrok muncul. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dalam awan hitam dan dengan cepat membentuk jaring di langit. Awan hitam pun bergejolok di atas rantai. Tiba-tiba banyak wajah ganas muncul di jaring hitam dan terus-menerus mengeluarkan teriakan tajam yang menyedihkan. Banyak serangan pun segera runtuh saat jaring hitam terbentuk. Seluruh tempat bergetar hebat di bawah tabrakan yang mengerikan itu. Tanah retak membentuk banyak selokan besar seperti garis retakan. Jari hitam runtuh setelah badai menakutkan di langit berangsur-angsur menyebar. Namun itu berhasil memblokir semua serangan dari bawah sebelum akhirnya runtuh. Kekuatan menakutkan dari klan Hun sekali lagi terungkap di sini. Sementara itu kaki Guyuan pun menginjak ruang kosong. Ia segera berkata kepada Hun Tian di kali ini biarkan mereka berdua memutuskan pemenangnya. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke awan sementara teriakan keras menyebar ke area dalam jarak puluhan ribu kilometer. Sementara itu Hun Tian di tersenyum tipis dan tubuhnya bergerak dan langsung muncul di depan Guyuan. Ia mengerti bahwa mereka berdua adalah perwakilan terkuat dari kedua faksi. Keduanya benar-benar harus saling menahan dan jika tidak formasi kedua belah pihak akan runtuh. Di sisi lain, Leying dan Yan Jin pun berteriak keras setelah melihat Guyuan turun tangan untuk menahan Hun Tian di. Para ahli dari tiga klan dan aliansi Sky Mansion pun bergegas keluar dari belakang. Banyak ahli dari klan Hun juga terbang keluar dari awan hitam. Segera setelah itu pertarungan besar yang intens pun meletus di langit. Leying dan Yan Jin memiliki target yang jelas dan mereka langsung mengunci Nihili di Devouring Flame. Selain Hun Tian di yang terkuat di klan Hun adalah Nihili di Devouring Flame. Di sisi lain hanya mereka berdua dari sisi aliansi yang digabungkan yang bisa menghentikannya. Sementara itu Nihili di Devouring Flame pun tertawa dingin setelah melihat mereka menyerang ke arahnya. Ia melambaikan lengan bajunya yang besar dan api hitam naik dengan cara yang mengerikan dan langsung menyerang duo Leying. Dengan segera kekuatan melahap yang menakutkan pun menyebar. Sementara itu dengan semakin banyaknya ahli yang bertukar pukulan, seluruh pegunungan pun mulai bergetar hebat. Adegan itu menyebabkan ekspresi orang-orang di kejauhan mengalami perubahan besar dalam ekspresinya. Di sisi lain Xiaoyan tanpa ekspresi saat ia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan tubuh spiritual seorang elit dozun. Tubuhnya segera melintas dan ia muncul di depan ahli lainnya. Setiap kali Xiaoyan menyerang akan ada ahli dari klan Hun yang ia kalahkan. Bahkan beberapa ahli doseng telah terluka parah dan dipaksa mundur dari tangan Xiaoyan setelah beberapa pertukaran. Xiaoyan tidak menyerang para ahli dari klan Hun yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Saat ini Xiaoyan ingin membunuh paling banyak ahli dari klan Hun dengan kecepatan tercepat. Dengan efisiensinya jumlah dari klan Hun yang terbunuh di tangan Xiaoyan dalam beberapa menit telah mencapai 2 digit. Manfaat yang dibawa oleh jiwa keadaan di juga telah terungkap dalam pertarungan ini. Aura pembunuh yang kaya segera menutupi tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun mengelurkan tangannya ke kabut darah setelah mengalahkan bintang 3 elit doseng. Ia mengepalkan tangannya dan fragment jiwa yang tersisa diuapkan menjadi ketiadaan. Sebuah riak tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan tepat saat ia baru saja membunuh elit doseng dari klan Hun ini. Api hitam pekat segera melonjak dan itu berubah menjadi tombak hitam yang dengan kejam menyerang ke bagian belakang kelapa Xiaoyan. Namun ketika tombak hitam itu masih beberapa sentimeter di belakang kelapa Xiaoyan tiba-tiba terlempar dengan suara dentang. Adegan ini muncul seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menoleh dan matanya melihat ke arah sosok manusia yang benar-benar terbungkus api hitam. Meskipun Xiaoyan tidak dapat dengan jelas melihat penampilannya namun perasaan dari jiwa keadaan dinya memungkinkan Xiaoyan untuk segera mengenali sosok tersebut. Xiaoyan segera menyadari bahwa itu adalah kepala aula jiwa. Ini adalah Hun Mi Seng yang telah melarikan diri dengan jejak jiwanya setelah tubuhnya dibunuh oleh Xiaoyan saat itu. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Hun Mi Seng memang masih hidup. Hun Mi Seng di dalam api hitam pun mengungkapkan sepasang mata merah yang penuh kebencian saat menatap ke arah Xiaoyan. Suaranya yang gelap dan dingin disertai dengan kekejaman pun segera terdengar saat ia mulai berbicara. Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tidak akan mati dengan mudah. Tuan Nihiliti Devouring Flame telah membantu dirinya membuat tubuh dengan nyala esensinya. Dirinya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan dirinya yang pada saat itu. Sementara itu sebuah busur pun terbentuk di atas wajah sedingin es Xiaoyan setelah mendengar kata-kata ini. Di sisi lain tangan Hun Mi Seng pun gemetar ketika ia berteriak kepada Xiaoyan agar ia menyerahkan hidupnya kepada Hun Mi Seng. Api hitam pekat pun langsung berubah menjadi rantai api hitam besar seribu meter yang dengan licik menembak ke arah Xiaoyan seperti ular ganas. Xiaoyan pun tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang dalam menghadapi serangan Hun Mi Seng ini. Ia hanya mengucapkan satu kata pecah dan fluktuasi spiritual yang tak terlihat tersapu setelah suara Xiaoyan terdengar. Ratai api hitam pun segera runtuh hampir seketika. Bahkan nyala api hitam di atasnya benar-benar menjadi sangat redup. Serangan spiritual dari jiwa keadaan di adalah sesuatu yang bahkan bintang gelapan doseng tidak berani meremehkannya. Meskipun dihili diri foreign flame telah menghabiskan upaya besar untuk merekonstruksi tubuh Hun Mi Seng. Kekuatannya paling banyak pada bintang tujuh doseng atau lebih. Dengan begitu ada terlalu banyak kesenjangan dirinya dengan Xiaoyan saat ini. Yang dibutuhkan saat ini hanyalah pertukaran singkat agar Hun Mi Seng dikalahkan dengan cepat. Sementara itu ekspresi Hun Mi Seng pun pada saat ini sedikit berubah. Meskipun ia sadar bahwa Xiaoyan telah melangkah ke dalam jiwa keadaan di ia tidak percaya bahwa ia akan begitu menyedihkan di tangan pihak lain. Hun Mi Seng pun segera mengerti bahwa dirinya saat ini benar-benar tidak lagi cocok dengan Xiaoyan. Ia pun segera mengatukan giginya dan dengan cepat menarik diri mundur. Mata Xiaoyan pun menatap Hun Mi Seng dengan sikap dingin dan acu-tacu. Xiaoyan berkata bahwa Hun Mi Seng tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Xiaoyan pun segera mengambil langkah maju dan ruang seketika berfluktuasi. Xiaoyan pun benar-benar muncul di belakang Hun Mi Seng dengan mode seperti demit. Xiaoyan menekan jarinya ke depan dan langsung menembus api hitam di sekitar Hun Mi Seng. Kekuatan menakutkan dari jiwa keadaan di terus meletus tanpa tertahan. Tubuh Hun Mi Seng pun tiba-tiba menegang di tengah suara teredam yang rendah dan dalam. Api hitam di sekelilingnya segera menghilang memperlihatkan sosok kisut di dalamnya. Tidak ada luka di kepalanya tetapi mata Hun Mi Seng itu menjadi kosong. Jiwanya telah benar-benar lenyap karena dipukul oleh jari Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan pun bergumam pada dirinya sendiri saat ia melihat jarinya. Xiaoyan tidak menggunakan doki dari purifying demonic lotus flame untuk membunuh Hun Mi Seng. Yang Xiaoyan lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk membunuh Hun Mi Seng dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang menakutkan seperti itu memang layak memiliki sebutan di. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini tekanan spiritual dari keadaan di. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini terkini 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 terk